Halo semuanya, dan selamat datang di The Lazy Monday dengan suara yang gue yakin asing banget nih, tinggal kalian. Jadi kenalin, nama gue Karis, dan kali ini adalah giliran gue ya untuk mengisi list game akhir tahunnya TLM dimana tentunya sama seperti yang lain nantinya. Ini adalah list game-game rilisan 2021 yang gue rekomendasiin buat kalian mainin. Sebagai salah satu dari skin member TLM yang suka Jepang-Jepangan ya, game-game Jepang tuh somehow pasti masuk ke radar gue entah beritanya atau kalau udah update-update baru lainnya. Dan tahun ini, gue bisa bilang Jepang kembali secara luar biasa, mewarnai tahun 2021 dengan banyak lini-lini game anime begituan ya, yang patut banget kalian cicipi. Dari gue sendiri pun cukup beragam ya, mulai dari game-game yang memang udah gue tungguin dari lama, sampai ke game-game yang pas masa promosi itu bener-bener gak gue gublik sama sekali, gue gak peduli, tapi pas gue iseng coba mainin, ini game jadi game of the year-nya gue di tahun ini. Yaudah lah ya, daripada kepo kan, yuk mari kita mulai list ini dengan judul 8 Game Wibu Terbaik di 2021, and let's roll the intro. Yang pertama adalah Scarlet Nexus, game Wibu eksperimental lainnya dari Bandai Namco setelah Code Vein, dan juga menjadi game next-gen pertama Bandai Namco yang hadir di tahun 2021 ini. Ngebawain karakter, staff voice actor yang lovable, bikin game satu ini jadi salah satu madonanya anime setel RPG sebelum kedatangan game Bandai lainnya, yang ntar bakal gue bahas juga lah ya. By overall, gini game super seru dari segi cerita, plus gameplay action dihadirin, skill-nya yang variatif dan juga eksplosif tentunya jadi nilai jual game satu ini. Tapi kalau ngomongin dunia perpibuan, tentu gue bakal bahas soal karakter ya. Karakter-karakter disini bisa dibilang cukup lovable, dengan sifatnya masing-masing mulai dari Kasana Randall yang so dingin tapi perhatian ya tipikal Sundari gitu lah ya. Sugumi Nazar yang pendian tapi pemerhatian yang baik, sampai Kyoka Eden yang punya seribu rahasia tapi disembunyi lewat mukanya yang innocent. Karakterisasi tiap karakter juga diperkuat dengan voice actressnya yang top-notch banget lah ya, berhasil bawain emosi yang pas dan gak ngeselin. Apalagi ada Sami Seto yang kalau orang kenal tuh dia dianime main sebagai Sakura Jimamai atau Raftalia, di Scarlet Nexus dia ngisi suara Kasane dan itu the best banget, asli. Ya, Yu itu juga gak kalah sih, si Junya Enoki pun membawaannya juga asik banget. Tapi ya soal kostum, sayangnya gak ampe kebuka-buka banget atau gimana-gimana ya, cuman itu bukan jadi alasan buat skipin di game karena emang dari segi ceritanya sendiri pun, Scarlet Nexus bukan game yang bisa kalian lewatin gitu aja. Lanjut, berikutnya gue ada Nier Replicant version 1.2247, ya apalah itu gue lupa nomernya, menjadi game hack and slash bersutan Yoko Taro yang memang terkenal punya ide nyantrik dan gila. Game hack and slash yang berhasil mengusung jenrenya dengan baik karena setiap serangan dan tebasan disini tuh terasa sangat nikmatnya saat mengenai musuh dengan sound design dan efek serangan yang presisi dan juga manjain mata. Bisa kita lihat juga dari cerita hingga karakter dari Nier Replicant ini bener-bener punya desain yang khas dan menjadi spotlight tersendiri. Terlebih, kehadiran Kaine yang menjadi karakter pendamping Nier sang karakter terutama menambah rasa manis pada petualangan kita selama permainan. Kaine yang baik desain masih mengikuti seri Asale dan Nier Replicant dan Nier Gestalt masih memakai lingerie yang kalau kata Nier di first impression-nya ini perempuan nape pake-pake yang dalam doang ya kan. Kaine pun memang terbilan cukup rebel ya kelihatannya ditunjukin dari sikapnya yang temperamental dan suka marah-marah plus sering banget ngumpat dan ngomong kasar. Berhasil menjadi selling point menurut gue karena kan pasti berharap ya ini cewek sifatnya mungkin berubah sepanjang permainannya kita. Kalau kalian setipe dengan normalitas orang yang main Nier Automata karena 2B nah sekarang lo main nih Nier Replicant ini karena Kaine. Voice acting dari karakter-karakter disini gokil semua dan masih presisi juga baik suara maupun dialog dengan game awalnya menjadikan remake Nier Replicant ini jadi pilihan wajib entah buat kalian yang belum pernah masuk ke franchise Nier baru main Automata atau memang die-hard fans yang udah kenal Nier dari sejak Dragon Guard. Nah yang ketiga ini adalah game fighting dari serial yang gak santai ya ini popularitasnya ini adalah Demon Slayer The Hinokami Chronicles game fighting yang mirip banget sama Ultimate Ninja Stormnya Naruto karena memang satu developer ya Cyber Connect 2 jadi kalau kalian udah pernah main Naruto harusnya ekspetasi kalian tuh gak bakal jauh-jauh kalau soal game Demon Slayer ini. Mekanik fighting game yang gak terlalu advanced bikin ini game cocok banget buat jadi couch gaming atau dibuat kompetitif santai bareng temen-temen kalian. Ngebawain Tanjiro serta adik dan temen-temennya kayak Zenitsu dan Inosuke game ini menurut gue berhasil ngemajain phase dari Kimetsu Noeiba dengan eksekusi battle mekanik hingga jurus-jurus yang on spot banget dengan apa yang kalian bisa ekspetasikan kalau kalian nonton anime atau baca manganya. Walau memang roster pilihan karakter disini tuh masih terbilang sedikit ya tapi gue yakin ini game servisnya bakal long last dan kita tentunya bakal diberikan tambahan karakter-karakter baru ke depannya. Apalagi ini kan lagi taing ya season 2-nya Kimetsu Noeiba jadi pastinya karakter-karakter baru season 2 tuh pasti ditambahin ke game ini. Ya pokoknya kalau kalian nangis pas nonton Mugen Train atau ikut goosebump pas pertarungan Tanjiro sama Rui udahlah ya gak usah ragu lagi buat mainin ini game karena kalian tuh udah pasti target market-nya. Next-nya masih game fighting tapi kalau sebelumnya casual fighting nah yang ini tuh lebih advanced ya yaitu Guilty Gear Strive. Nah ini udahlah, art system works ngerjain game fighting 3D dengan style shell shading anime khasnya mereka udah paling rajanya lah. Dari dulu rilis Dragon Ball FighterZ terus rilis Gran Ball Fantasy Versus nah sekarang mereka rilis selanjutnya dari franchise mereka yaitu Guilty Gear ini udah jadi makanannya R6 banget gak ada yang bisa duplikasi gaya dan desain karakter shell shadingnya mereka. Karakter yang dibawa pun masih ngebawa karakter-karakter lama Guilty Gear kayak Soul Bad Guy, Kai Kisuke, Million Rage, Mei, Ainu, hingga Jack O yang by design semuanya keren-keren dan fashionable. Walau belum ada kabar rilis ya, si Dizzy sang waifu sejuta umatnya penikmat Guilty Gear tapi serinya kan udah ada Amelia Rage di Strive jadi ya menurutku sih Chengli aja lah ya. Dengan peningkatan grafis dari seri Guilty Gear sebelumnya Guilty Gear Strive bener-bener nonjolin ekspresi wajah hingga jurus-jurus yang satisfying banget semuanya dilihat mata. Emang minusnya tuh datang dari mode campaign-nya aja sih menurut gue karena bener-bener cerita tok doang buat ditonton tanpa ada interaksi sama sekali atau gak akan gak ada gitu sisi baku hantamnya. Jadi memang yang bisa dijual disini tuh cuma mode fighting-nya aja yang bisa both offline dan online cuman alasan itu tetep masih layak kok diperjuangkan buat beli dan mainin Guilty Gear Strive ini saking bagus fighting-nya. Yang kelima adalah Konosuba Fantastic Days yap kali ini adalah game mobile ya yang emang fokusnya tuh full service dan juga gacha siapa coba gak kenal sama franchise anime yang sampai sekarang ada aja figure barunya tuh keluar terus ngomongin soal gameplaynya ya ini basicnya turn-based auto battle gitu yang mana tentunya lebih mengarah kita farming untuk kebutuhan growth tiap karakternya kita ya tipikal game mobile lah ya cuman yang menarik disini tiap karakter itu bener-bener digambarin sesuai animenya mulai dari behavior tip cara ngomong sampai ke skill hingga kegimikannya masing-masing karakter contoh si Megumin deh yang kalau udah keluarin explosion pasti tepar dan jadi unplayable terus si darkness yang masukis dia bakal kasih badannya buat jadi tameng dan lengkap sama muka sangenya intinya ini game bener-bener full offense service sih apalagi gacha-gacha aneh yang terbilang cukup ramah menurut gua karena bot reality tertingginya yaitu 4 star punya rate di 4% rate-nya lumayan gede loh kalau dibandingin dengan beberapa game gacha lainnya ditambah ada sistem spark yang bolehin kalian pilih karakter lagi rate up setelah nge-pull 250 pulse overall sistem gachanya menurut gua tergolong baik banget lah kalau dibandingkan nama game gacha lainnya banyak banget juga kostum menarik yang tentunya berasal langsung dari animenya dan bisa kalian dapatkan bila kalian miliki dari sistem gachanya ya kalau kalian demen konosuba terus mungkin sibuk sama kerjaan sampai gak bisa tuh namanya main game ini tuh udah solusi paling the best lah sistem gacha dermawan bisa auto battle udah lain di game tuh udah paling santai banget gak perlu terlalu jadi hardcore pun masih sangat bisa dirikmati yang keenam adalah personal 5 striker sequel dari personal 5 yang tiba-tiba banting setir jadi hack and slash musou gua rasa sudah menjadi alasannya cukup ya untuk nyejipin ini game kapan lagi kita bisa ngendelin joker dan anggota phantom thief lainnya tapi dengan sentuhan battle tuh kayak dinasih warrior di personal 5 striker ini kita ada jak untuk kembali bertugas jadi phantom thief sambil keliling jepang buat liburan jalan-jalan dari tokyo saka hingga kyoto hingga mengunjungi tantai tower hingga festival apalagi setting waktu musim panasnya diambil menambah esensi fun service karena you know lah musim ter-the-best kalau urusan cerita-cerita anime ini kan pasti musim panas voice actor buat personal 5 strikers ini juga masih sama semuanya jadi tidak ada rasa janggal sekalipun karena semua originalitasnya kebawa ke sequel ini dari suara ikonik Mamoru Miyano yang mengisi Ryuji sampai suara Asuna Sao yaitu Haruko Tomatsu yang mengisi Haru juga masih kembali penambahan member baru Phantom Thief itu Sophie dan Wolf juga menjadi pemanis untuk permainan kita nantinya terlebih dengan sikap-sikap Sophie yang memang dia tuh AI yang kayak baru develop ya jadi sifat tuh kayak anak kecil yang suka kepo dan banyak nanya bener-bener lucu keluar dari tangan dingin Atlus cerita yang disajikan di personal 5 strikers gak kalah megah dengan seri-seri personal lainnya menjadikan game ini harusnya ya gak boleh dilewatin begitu aja berikutnya masih dari Atlus ini adalah Shin Megami Tensei 5 seri yang digadang merupakan Dark Soul nya turn-based jRPG dan gue rasa SMT5 ini berhasil delegasiin julukan itu disini kita akan mengelalikan Demon untuk bertarung bersama kita dengan format ganti-gantian ya layaknya turn-based ya kalau ngomongin fun service itu gak akan kalian temukan disini karena temaan dari SMT5 ini emang udah diset cukup dewasa ya dan lebih kental soal filosofi ketuhanan sama seperti prequel-prequelnya SMT5 ini kembali menghadirkan cerita perseteruan antara Tuhan dan Iblis yang berdampak sama umat manusia karakter-karakter yang disajikan disini sayangnya lack of background dan cuma jadi segera pion penggerak plot aja gitu dengan filosofi mereka masing-masing walau begitu desain dan voice acting dari karakter-karakter disini tetap patut diacungi jempol terlebih keharian utama disini yaitu Taui Sonokami yang sebenarnya tuh too good to be true ya gadis paling populer di sekolah yang paling care juga lah sama orang-orang di sekitarnya tingkat kewaiifuan ini gadis pun makin diperparah dengan fakta kalau suaranya itu diisi oleh Saori Hayami selain itu Demon-Demon yang bisa kita miliki dan bisa kita build sedemikian rupa juga banyak yang memiliki desain yang bahasanya tuh waifuable ya sebut saja Idun, Nua, Cleopatra Alice, Artemis dan masih banyak lagi kalau kalian memang suka yang gamenya tuh ceritanya lebih kedewasa begini atau yang emang anaknya tuh hardcore cinta mati sama tourbase RPG wow si SMT5 ini udah pilihan paling jauh lah buat dimainin di tahun ini nah kita masuk ke list terakhir tentu saja I'm saving the best for the last yaitu Tales of Arise ya ini adalah game yang gue bilang kalau gue tuh bener-bener gak peduli sama sekali ini game tapi pas gue nyobain ini game berhasil jadi game of the year ago di tahun ini dari segi fighting ini game gerakannya semuanya alus banget dan eksplosif juga jurus-jurusnya terlebih banyak jurus-jurus sehingga kombo yang hadirkan cutscene yang appealing banget dilihat mata dari segi eksplorasi pun sangat memuaskan karena desain durianya yang bener-bener cantik dan variatif banget cerita yang dihadirkan pun sangat engaging untuk dinanti kelanjutannya dengan beragam konflik yang menurut gue tuh kayak rollercoaster banget terlebih lagi jalan cerita sampai ketamatnya ini game menurut gue yang paling jelas dan paling gak cliffhanger dibandingkan seri-seri Tales sebelumnya belakangan ini point plus lagi kalau cerita romance di Tales of Arise ini tuh jalan banget dan endingnya pun jelas gitu ya di game ini pun juga kita diberikan beragam karakter party yang terbilang cukup ngewakilin fetish orang-orang gue rasa ya mau yang tipikal One Sanada Kisara mau yang tipikal Imoto ada Rinwell dan yang paling normal dan yang jelas ya main heroine kita ada Shion dan itu berlaku juga sebaliknya ke Alvin Lau dan Dohalim jadi satu party ini tuh seimbang gitu pemuasnya baik buat player cewek maupun player cowok voice actor yang diharian juga gak main-main mulai dari Lau yang diisi oleh Yoshitsugu Masuoka dengan perannya paling terkenal tentunya ngisi suara Kirito Sao hingga ke Shion dan Rinwell yang diisi suara Leshino Shimoji dan Sayurihara yang merupakan duo seiyuu yang ngisi suara anime idol yaitu Anikatsu dan Image Cinderella Girls bagi gue Tales of Rise berhasil menjadi seri Tales terbaik yang pernah gue mainin dan menjadi contender game of the year gue di tahun ini dengan fakta bahwa sebelum perilisannya gue bener-bener gak menaruh attention apa pakai ini game dan bener-bener gak peduli sama sekali must play game untuk tahun 2021 ini dan bener-bener wajib deh untuk kalian at least nyicipin terlepas kalian tuh pernah main seri Tales atau enggak so ya sekian dari The List 8 game ibunya gue kalau memang kalian ngerasa ada game anime-anime yang kok gak masuk ke list ini atau punya list versi kalian sendiri boleh banget buat drop ke komen-komen ya karena gak masuk list ya bukan berarti game-nya gak bagus so that's all for this list kalau kalian setuju dan suka sama list game ibunya ini boleh like, share, dan subscribe ya dan jangan lupa juga follow atlazymoney di Instagram dan kunjungi website kita thelazy.media buat dapetin berita soal game hardware atau pop culture lainnya juga Instagram pebadi gue di atmartinchadoubler dan kalau kalian pengen dukung TLM kita punya Patreon page yang link ada di deskripsi jika kalian mau jadi patronnya and this is the end of the list game ibunya dan sampai jumpa di video berikutnya yang gue bisa isi bye-bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.